Mereka bukannya tidak yakin bahwa peringkat Murong King Cheng lebih tinggi dari mereka. Selain itu, mereka tidak berencana menantang Murong King Cheng lagi dalam waktu dekat. Meskipun yang lain belum melihat aksi Murong King Cheng, mereka tahu bahwa Murong King Cheng dan Lin Xuan telah membunuh binatang iblis emas. Itu adalah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah dunia pembantaian monster. Ini cukup baginya untuk menduduki peringkat kelima di papan peringkat penguasa mistik. Eh, di mana Lin Xuan? Saat kerumunan sedang berdiskusi dan memperhatikan papan peringkat penguasa mistik, seseorang mengajukan pertanyaan ini. Itu benar, Lin Xuan sangat kuat, peringkatnya pasti akan sangat tinggi. Semua orang menoleh dan melihat dengan cermat ke papan peringkat penguasa mistik. Di bawah pandangan semua orang, nama Lin Xuan muncul di tempat ketiga. Posisi ketiga. Semua orang senang saat melihat Lin Xuan muncul di tempat ketiga. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Lin Xuan mungkin berhasil mencapai tiga besar, mereka masih terkejut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tiga teratas di papan peringkat penguasa mistik adalah orang-orang yang paling berpengaruh. Mereka bahkan lebih terkenal dari sepuluh besar. Sebelumnya, Buddha Merah menduduki peringkat ketiga. Namun, dia belum berpartisipasi dalam konferensi pembantaian monster dan kini turun ke posisi keempat. Tempat ketiga di papan peringkat penguasa mistik sebenarnya adalah murid baru. Dia mungkin orang termuda dalam sejarah Universitas Shenmu yang berada di posisi ketiga. Dugu Aotian memandang Lin Xuan dan terkekeh. Saudara muda Lin, selamat. Li Yunfei juga sedikit menganggup dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih keduanya, jawab Lin Xuan sambil tersenyum. Dia tidak terkejut dengan peringkat ini. Namun nama Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak berubah, yang membuatnya kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menjatuhkan salah satu dari mereka. Namun, dia tidak punya rencana untuk menantang mereka sekarang. Tempat ketiga di papan peringkat penguasa mistik sudah merupakan peringkat yang sangat bagus. Selain itu, dia telah mengekspos jiwa pedang naga hebatnya di tantangan sebelumnya. Oleh karena itu, lebih baik tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Dia tidak ingin orang lain mengetahui semua kartu asnya. Dia hanya akan bisa bertahan jika dia menyembunyikan kartu asnya. Segera, papan peringkat penguasa mistik yang baru dirilis. Tempat pertama masih Dugu Aotian. Tempat kedua adalah Li Yunfei, tempat ketiga adalah Lin Suan, dan tempat keempat adalah tempat ketiga asli, Buddha Merah. Namun, orang ini tidak berpartisipasi dalam pertemuan pembantaian monster ini. Murong Qingcheng berada di peringkat kelima, Jiangyan di peringkat ke enam, dan Qi Hao di peringkat ke tujuh. Di tempat kedelapan ada Willowlands. Dalam pertempuran terakhir, Lin Suan telah memaksanya untuk membunuh alam iblis, dan dia telah melewatkan kesempatan untuk memasuki kolam darah iblis. Akibatnya peringkatnya turun drastis. Di tengah kerumunan, Willowlands melihat peringkat di papan peringkat penguasa mistik. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya sangat gelap. Dia menatap sosok Lin Suan di langit, matanya penuh niat membunuh. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Itu semua karena pencuri kecil terkutuk itu sehingga dia diusir dari alam pembantaian monster. Kalau tidak, dia mungkin bisa masuk tiga besar setelah mendapatkan keberuntungan dari monster Blood Bowl. Sekarang, dia tidak bisa mendapatkan semua itu. Lin Suan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku ingin kamu mati. Ekspresi Willowlands sangat garang. Di sisi lain, Tang R melihat perubahan pada papan peringkat penguasa mistik dan wajahnya menjadi gelap. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Awalnya, dia telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik veteran di alam pembantaian monster dan menjadi pembangkit tenaga listrik super yang menduduki peringkat ke-9 di papan peringkat penguasa mistik. Namun, dia kini terdorong ke posisi ke-14. Meskipun dia marah, dia tidak berani menimbulkan masalah bagi Lin Suan lagi. Di pertarungan terakhir, pertarungan Lin Suan dengan Jin Yu masih membekas di benaknya. Tingkat pertarungan itu jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak berani menimbulkan masalah bagi Lin Suan, tetapi dia juga takut Lin Suan akan menimbulkan masalah baginya. Dalam sekejap, mereka yang bentrok dengan Lin Suan menjadi berhati-hati. Murid-murid lainnya dengan panik meminta untuk bergabung dengan pavilion pedang naga. Adapun masalah ini, Lin Suan menyerahkannya kepada Wang Li, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya. Dia memimpin Murong King Cheng kembali ke halaman mahasiswa baru setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika mereka tiba di halaman mahasiswa baru, Lin Suan memandang Murong King Cheng. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Kamu lelah beberapa hari terakhir ini. Oke. Murong King Cheng menyisir rambutnya dengan jari dan menatap Lin Suan. Dia berkata dengan lembut, jangan bekerja terlalu keras. Lalu, dia berbalik dan memasuki halaman. Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung saat dia melihat sosok cantik itu menghilang, sebelum dia juga memasuki halaman rumahnya sendiri. Selanjutnya, ia mulai mengkonsolidasikan budidayanya. Kali ini, dia telah naik satu level. Bisa dikatakan kemajuannya sangat pesat. Dia harus menstabilkan levelnya. Kalau tidak, jika fondasinya tidak cukup kuat, jalur seni bela dirinya di masa depan akan sangat berbahaya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu sejak konferensi pembantaian monster. Kegembiraan semua orang perlahan meredah. Perguruan tinggi Sen Mu kembali ke keadaan damai. Namun, di waktu senggang, semua orang masih membicarakan konferensi pembantaian monster, terutama pertarungan antara tiga penantang. Banyak murid yang senang membicarakannya. Lin Suan, khususnya, hampir menjadi legenda di Sen Mu Cho Le Ge. Dia adalah tujuan dari murid baru yang tak terhitung jumlahnya. Namun, orang yang dimaksud, Lin Suan, jarang muncul di depan semua orang karena dia mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan kultivasinya akhir-akhir ini. Pada hari ini, Lin Suan akhirnya membuka matanya. Matanya dalam, seperti bintang di langit. Aura di tubuhnya sangat kuat. Garis-garis pedang ki mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Semua fenomena menghilang ke dalam tubuhnya. Levelnya pada dasarnya telah stabil, dan bahkan meningkat. Sepertinya sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan. Lin Suan berdiri. Dalam setengah bulan terakhir kultivasi, budidayanya telah sepenuhnya terkonsolidasi di surga keempat dari alam yang mulia. Terlebih lagi, auranya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di konferensi pembantaian monster. Itu karena dalam setengah bulan terakhir, dia tidak hanya mengkonsolidasikan levelnya, tapi dia juga menggunakan waktu luangnya untuk menyerap kristal energi yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon di pedang kecil misterius. Kali ini, dia tidak menyerapnya dengan cepat. Sebaliknya, dia mengambilnya perlahan dan mantap. Oleh karena itu, budidayanya juga perlahan dan terus meningkat. Berjalan keluar halaman, dia mengirim pesan ke Wang Li dan yang lainnya. Dia mengumpulkan beberapa orang yang cakap dari paviliun pedang naga untuk mendiskusikan berbagai hal. Kali ini, target Lin Suan adalah kota Winsiking. Tepatnya, itu adalah pelelangan di kota Winsiking. Sebelumnya, dia pertama kali menghancurkan lelang Wansiang dan melenyapkan keluarga Huang dan Leng, menyebabkan seluruh kota Winsiking menjadi tidak memiliki pemimpin. Selain itu, dia telah mengukir kata-kata, lelang bela diri abadi, di reruntuhan lelang Wansiang. Artinya, dia ingin membuat lelang miliknya sendiri. Dia menyerahkan masalah ini kepada Wang Li dan yang lainnya. Namun, mereka selalu beroperasi secara rahasia dan belum benar-benar memulai pelelangan. Namun sekarang, dia memutuskan untuk mengadakan lelang sungguhan. Ini karena kota Winsiking adalah kota yang sangat penting. Apalagi dia sudah sering mendengar betapa menguntungkannya lelang Wansiang. Oleh karena itu, jika ingin memperluas pengaruhnya, ia wajib mendirikan rumah lelang. Di halaman, Wang Li, Dong Fang Siong, dan lebih dari 20 anggota elit berdiri di sana, diam-diam menunggu Lin Suan. Orang-orang ini semuanya adalah anggota pavilion pedang naga. Terlebih lagi, mereka semua adalah anggota elit yang kuat. Lin Suan memandang orang-orang ini dan menganggup puas. Sekarang pavilion pedang naga telah berkembang, ia memiliki lebih dari seribu anggota. Itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat di Shen Mucho Lege. Lebih dari 20 orang di depannya semuanya adalah seniman bela diri surga ketiga dari alam yang mulia. Mereka kuat dan bisa dikatakan sebagai elit pavilion pedang naga. Kali ini, saya telah mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikan pendirian lelang. Lin Suan memandang orang-orang ini dan berkata dengan suara yang dalam. 992 Lin Suan memandang kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah memanggil semua orang di sini hari ini untuk membahas pendirian pelelangan. Wang Li, ceritakan kepada kami tentang kemajuan beberapa hari terakhir. Oke. Mendengar kata-kata Lin Suan, Wang Li menganggup dan melangkah maju. Kami diam-diam mengamati situasi di kota Windi. Sejak lelang Wan Siang dan keluarga Huang dan Leng dihancurkan, kota Windi tidak memiliki pemimpin. Berbagai vaksi dengan cepat bangkit dan berjuang untuk mendapatkan kendali. Namun, sejak saudara Suan mengukir kata, lelang bela diri abadi, di situ selama lelang Wan Siang, tidak ada yang berani menempati tempat itu secara terbuka. Tentu saja, ada alasan lain, dan itu adalah Pangeran Ling Feng. Lelang Wan Siang adalah vaksi bawahan Pangeran Ling Feng. Ini mungkin bukan rahasia lagi, jadi orang-orang itu tidak berani menduduki wilayah lelang Wan Siang. Bagi kami, kendala terbesar kami adalah Pangeran Ling Feng. Bagaimanapun, dia adalah salah satu jenius terbaik di benua ini, dan dia sangat kuat. Meskipun dia belum bergerak, kita harus berhati-hati. Sedangkan untuk vaksi lain, mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar perkenalan Wang Li, Lin Suan sedikit mengangguk. Memang benar, keberadaan Pangeran Ling Feng adalah ancaman terbesarnya, dan itu juga merupakan sakit kepala terbesarnya. Saat itu, dia menggunakan nama Lelang Bela Diri Abadi, untuk membuat Universitas Shenmue mendukungnya dan mengintimidasi pihak lain. Namun, ini hanyalah metode untuk menakut-nakuti pihak lain. Jika dia benar-benar bisa membuat Shenmue Chou Lege mendukungnya, dia tidak perlu berada di sini untuk mendiskusikannya. Tampaknya jika dia ingin mengadakan pelelangan, dia harus menghadapi ancaman ini terlebih dahulu. Lin Suan sedikit mengernyit. Ini berarti dia harus mencari pendukung yang kuat untuk melawan Pangeran Ling Feng. Kalau tidak, bahkan jika dia mengadakan pelelangan, tidak ada yang berani datang. Bagaimana kalau begini, kalian lanjutkan pekerjaan asli kalian? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan pihak kampus. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata perlahan. Berkomunikasi dengan kampus. Kakak Suan, apakah ini baik-baik saja? Wang Li mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada presiden seperti itu. Aku juga tidak terlalu percaya diri, tapi selama masih ada harapan, aku tidak akan menyerah. Lin Suan mengangkat bahu dan meninggalkan area mahasiswa baru. Tentu saja, jika dia meminjam kekuatan Murong Qing Cheng, dia mungkin bisa melawan Pangeran Ling Feng, tapi itu bertentangan dengan niat aslinya. Apalagi kalau memang begitu, dia takut dicap sebagai pekerja lepas. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakan kekuatan di belakang Murong Qing Cheng. Adapun untuk berkomunikasi dengan Akademi Beladiri Abadi, Lin Suan bermaksud untuk mencobanya. Bagaimanapun, Akademi Beladiri Abadi adalah sepotong daging yang sangat menguntungkan. Akademi Beladiri Abadi tidak akan menyerah pada kesempatan yang begitu menguntungkan. Namun, tidak mudah untuk menemukan seorang penatua di Universitas Senmu, tetapi ada satu tempat di mana seseorang pasti dapat menemukannya, dan itu adalah Aula Jiwa Sejati. Tempat penting seperti itu pasti akan dijaga oleh seorang tetua. Segera, Lin Suan tiba di True Spirit Hall. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke Aula. Bicaralah, Kamu ingin menukarnya dengan apa? Seorang tetua menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Junior Lin Suan menyapa senior, kata Lin Suan dengan hormat. Lin Suan. Mendengar nama ini, orang tua itu membuka matanya. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Jadi itu kamu, anak kecil. Bicaralah, kamu ingin menukarnya dengan apa? Melihat senyum orang tua itu, Lin Suan menggaru kepalanya dengan canggung dan berkata dengan ragu-ragu. Tetua, saya di sini bukan untuk menukar apapun. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan pihak kampus. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memperkenalkan saya kepada penatua yang bertanggung jawab atas bisnis. Bisnis, mengapa kamu menanyakan hal itu? Penatua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung. Begini, dua hari lalu, saya mendapat lelang dan ingin menyelenggarakannya lagi, tapi saya ingin bekerja sama dengan pihak kampus. Mendengar ini, ekspresi orang tua itu menjadi sangat aneh. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak menolak permintaan Lin Suan. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Baiklah, ikuti aku. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari aulah roh sejati bersama Lin Suan. Lin Suan merasakan cahaya redup dan angin bertiup di sekelilingnya. Dia digendong oleh sesepuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Merasakan kecepatan ini, Lin Suan terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa langkah iblis ilusinya sudah sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan yang lebih tua, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa menahannya. Tentu saja, ini tidak berarti Lin Suan lemah, tetapi yang lebih tua terlalu kuat. Dia benar-benar ahli yang tiada taranya. Tidak lama kemudian, tetua itu membawa Lin Suan ke aulah lain. Dibandingkan dengan kemegahan aulah jiwa sejati, aulah ini berwarna emas dan mempesona. Dekorasi yang sangat indah dan mewah di mana-mana, menunjukkan kekayaan luar biasa dari tempat ini. Eh, tetuali, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Seorang pria parubaya tertawa keras. Kemudian, Lin Suan merasakan penglihatannya kabur dan sesosok muncul di depannya. Itu adalah pria parubaya dengan wajah bulat dan mengenakan jubah sutra emas. Dia tersenyum dan terlihat sangat ramah. Apa? Kamu tidak menyambutku di sini. Orang tua itu tertawa dan memarahi. Tentu saja tidak. Kehadiranmu pasti akan membawa pencerahan ke Tauh San Tresor Hall. Baiklah, aku tidak akan mongrol denganmu lagi. Aku di sini untuk membawa seseorang menemuimu, kata orang yang lebih tua. Oh. Pria parubaya itu mendengarkan. Dia memandang Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Ini, dia bingung. Dia murid kampus. Namanya Lin Suan. Lin Suan, ini Wandian Su dari Balai Seribu Harta Karun, kata sesepu itu. Di Universitas Senmu, orang yang paling berkuasa adalah dekan, diikuti oleh dua wakil dekan. Di bawah wakil dekan ada lima olah utama. Balai Seribu Harta Karun adalah salah satunya. Itu bertanggung jawab atas semua sumber daya komersial Universitas Senmu. Jabatan Ketua Balai sangat tinggi, nomor dua setelah wakil dekan. Tentu saja, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik misterius yang menjaga kampus tersebut. Mereka berbeda dari pembangkit tenaga listrik yang menjaga lima olah utama seperti Penatuali. Yang lebih menakutkan adalah mereka bertanggung jawab atas keamanan Universitas Senmu. Biasanya, mereka tidak akan melakukan intervensi kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Tria Parubaya di depan mereka adalah Ketua Aula dari Balai Seribu Harta Karun. Murid Lin Suan menyapa Wan Dian Su. Lin Suan, Anda adalah orang ketiga yang baru dipapan peringkat penguasa misterius. Wan Dian Su berkata sambil tersenyum. Senior, kamu terlalu baik. Lin Suan menggaruk kepalanya. Dia tidak menyangka orang-orang ini mengenalnya. Baiklah, kalau ada apa-apa, kalian berdua bisa mendiskusikannya. Aku akan kembali. Dengan lambayan lengan bajunya, Penatua penjaga menghilang. Terima kasih senior. Melihat sosok yang menghilang, Lin Suan membungku hormat. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Wan Dian Su, Hallmaster, saya sudah memikirkannya. Saya di sini untuk berbisnis dengan kampus. 993. Tuan Istana, saya sudah memikirkannya. Saya di sini untuk berbisnis dengan sekolah. Lin Suan memandang pria parubaya itu dan berkata dengan cepat. Oh, bisnis. Mari kita dengarkan. Wan Dian Su tertarik. Begini, saya punya lokasi yang sangat bagus dan saya ingin membangun rumah lelang di sana. Namun kemampuan saya terbatas dan saya ingin bekerja sama dengan sekolah untuk menjalankan rumah lelang. Rumah pelelangan. Ceritakan tentang rumah lelang di Windy City. Kata Wan Dian Su. Lin Suan tercengang. Dia segera berkata, Senior, ini memang rumah lelang di kota Windy. Dasar bocah nakal, kamu cukup berani. Beraninya kamu merobohkan rumah lelang Wan Siang. Namun, ini mungkin bukan hal yang buruk bagi kami. Namun, karena alasan tertentu, kami tidak dapat melakukannya. Sekarang setelah Anda merobohkannya, kami telah memecahkan masalah. Saya bisa mempertimbangkan ini. Lagi pula, keuntungan dari rumah lelang di Windy City tidak terbayangkan. Apakah itu berarti kamu setuju? Lin Suan sangat gembira saat mendengar ini. Tidak perlu terburu-buru. Aku harus membicarakan hal ini dengan tetua lain di sekolah. Bagaimana kalau begini, kamu kembali dulu. Jika aku punya kabar, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Wan Dian Su berkata perlahan. Lin Suan meninggalkan Istana Seribu Harta Karun dengan gembira. Setelah mendengarkan nada bicara Wan Dian Su, kemungkinan besar dia akan setuju. Setelah Lin Suan pergi, Wan Dian Su tidak tinggal diam. Dia menghilang dari Istana Seribu Harta Karun dalam sekejap. Dia sangat tertarik dengan masalah ini. Selain itu, identitas Lin Suan tidak biasa. Dia harus melaporkan hal ini kepada Dekan. Segera, dia tiba di sebuah lembah yang tenang. Ada hutan bambu di mana-mana. Burung dan binatang terbang menjauh. Itu adalah tempat yang damai. Terlebih lagi, ki spiritual di sini sangat padat. Di lembah yang indah ini, Wan Dian Su bertemu dengan Dekan Suan. Namun, ketika Dekan Suan mendengar ini, dia segera membuka matanya. Oh, maksudmu Lin Suan ingin mengadakan pelelangan? Iya, dan itu seharusnya adalah lelang Wan Siang yang asli. Namun, aku khawatir dia khawatir dengan pengaruh pangeran Ling Feng, jadi dia ingin menarik kita ikut serta. Aku tidak menyangka mereka akan bertemu secepat ini. Tapi ini juga bagus. Mereka adalah musuh lama, dan cepat atau lambat mereka akan bertarung. Bagaimana dengan ini? Pergi dan katakan padanya bahwa kami menyetujui permintaannya dan mengumumkan berita ini kepada publik. Iya. Ketika Wan Dian Su menerima pesanan tersebut, dia segera meninggalkan lembah bunga persik. Setelah Wan Dian Su pergi, Dekan Suan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun kalian berdua adalah musuh Bebu Yutan, dengan kekuatan kalian saat ini, masih belum cukup bagi kalian untuk menghadapinya secara langsung. Yang bisa kami lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk memperpanjang waktu. Ketika Anda sudah benar-benar dewasa, barulah Anda bisa melawannya. Sudah dua hari sejak Lin Suan kembali ke halaman mahasiswa baru, dia dengan cemas menunggu jawaban. Pada hari ketiga, seorang diaken parubaya mendarat di halaman rumahnya. Merasakan seseorang datang, sosok Lin Suan melintas, dan dia dengan cepat berlari keluar. Lalu, dia melihat seorang pria parubaya berdiri di halaman. Lin Suan, kan, saya diaken dari balai 10 ribu harta karun. Ketua balai mengirim saya ke sini, kata pria parubaya itu. Penatua Diakon, apakah ada berita? Lin Suan bertanya dengan penuh harap ketika dia mendengar kata-kata Penatua Dekan. Memang, ketua balai kami menjawab bahwa dia telah menyetujui masalah ini. Universitas Shenmu akan bekerja sama dengan Anda, dan keuntungannya adalah asteris 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 asteris. Oke, saya setuju. 40 persen sudah cukup bagi saya. Lin Suan mengangguk. Memang benar, selama dia bisa mendapatkan sisi baik dari Universitas Shenmu, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di masa depan. Bahkan Pangeran Ling Feng pun harus berpikir dua kali. Bagaimanapun, Universitas Shenmu adalah kekuatan yang menakutkan. Meskipun Pangeran Ling Feng berkuasa, dia tidak memenuhi syarat untuk melawan Universitas Shenmu. Kecuali pihak lain mengeluarkan kekuatan Istana Ares. Begitu pihak lain melakukan itu, itu akan menjadi pertarungan antara dua kekuatan super. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Oleh karena itu, Lin Suan sangat bersedia menerima perpecahan tersebut. Namun, Diakon Parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Anda salah. Ada sesuatu yang harus saya klarifikasi. Soal pembagiannya, 60% untuk Anda dan 40% untuk kami. Of! Apa? Lin Suan hampir tersedak air liurnya sendiri. 60% untukku. Apa kamu yakin? Dia tercengang. Toh! 40% saja sudah cukup. Dia tidak menyangka pihak kampus akan memberinya 60%. Mungkinkah dia sedang bermimpi? Lin Suan mencubit pahannya dan merasakannya sakit. Anda tidak salah dengar. 60% untuk Anda dan 40% untuk kami, kata Diakon itu lagi. Tidak akan ada syarat khusus, kan? Lin Suan mengerutkan kening. Pasti ada alasannya. Meski hanya dipotong 20%, namun keuntungannya sangat besar. Kami akan memperjelas pendirian kami kepada dunia luar tentang kerja sama ini. Namun, kami tidak akan mengirim terlalu banyak orang ke kota Wenfeng. Mungkin hanya satu atau dua orang tua yang akan membantu Anda. Segala sesuatunya bergantung pada Anda. Tapi jangan khawatir. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, Shen Mu Cholege tidak akan melepaskannya. Jadi begitu. Mendengar ini, Lin Suan santai. Dengan kata lain, Shen Mu Cholege tidak bermaksud mencampuri pengelolaan lelang. Mereka hanya akan melepaskan reputasi mereka dan menyerahkan sisanya kepada Lin Suan. Ini juga bagus. Itu lebih sejalan dengan pemikiran Lin Suan. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman diikat. Baiklah, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Istana Seribu Harta Karun dan para tetua kampus. Saya akan menyiapkan lelang bela diri abadi sesegera mungkin. Setelah itu, Lin Suan mengirim diaken paru bayah itu pergi. Dia sekali lagi mengumpulkan Wang Li dan yang lainnya. Ketika semua orang mendengar bahwa perguruan tinggi setuju memberi mereka 60 persen keuntungan, mereka semua tercengang. Banyak dari mereka bahkan menggigit lidahnya. Saudara Suan, apakah kamu yakin tidak bercanda dengan kami? Bos, apakah kamu sudah bangun? Sejujurnya, ketika saya mendengar beritanya, saya memiliki reaksi yang sama dengan kalian semua. Namun, ini memang benar. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Itu luar biasa. Mendengar ini, Wang Li dan yang lainnya bersorak. Dengan dukungan pihak kampus, mereka tidak lagi takut pada pangeran Ling Feng. Apalagi mereka takut tidak banyak orang yang berani mengetahui tentang mereka. Baiklah, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pelelangan. Selama periode waktu ini, semua orang mungkin harus bekerja lebih keras. Tidak masalah, Saudara Suan. Kami senang. Mereka terlalu bersemangat. Dulu, mereka hanya pergi ke pelelangan untuk membeli sesuatu. Mereka tidak pernah menyangka suatu hari nanti mereka bisa mengadakan lelang sendiri. Semua orang sangat gembira karena ada perbedaan besar antara pergi ke pelelangan dan menyiapkan pelelangan sendiri. Perlu diketahui bahwa menjalankan pelelangan tidaklah mudah. Jika Lin Suan tidak mendapat dukungan dari Shen Mu Chol Le Ge, dia tidak akan bisa melanjutkan dengan lancar. Setelah itu, Lin Suan memimpin semua orang ke kota Wen Feng. Selama periode ini, kota Winsiking sama sekali tidak damai. Arus bawah sedang melonjak dan pertempuran sedang berlangsung. Tentu saja, pertempuran ini belum berkembang hingga dapat mengancam keamanan kota. Oleh karena itu, masyarakat awam hidup damai. Namun, berbagai vaksi merasa sangat tidak nyaman. Ini karena situasinya berubah terlalu cepat selama periode ini. Hampir setiap hari, ada vaksi-vaksi yang dihancurkan dan vaksi-vaksi baru bermunculan. Semua ini berasal dari satu orang, dan itu adalah Lin Suan. Saat itu, pihak lain telah memusnahkan tiga kekuatan utama kota Winsiking. Itu terlalu mendadak. Oleh karena itu, kota Winsiking bisa dikatakan sebagai sekelompok naga tanpa pemimpin. Itu adalah kekacauan. Properti dari tiga vaksi juga telah menjadi harta karun tanpa pemilik. Ini semua merupakan keuntungan besar. Tidak ada vaksi yang tidak iri pada mereka. Oleh karena itu, ketika Lin Suan dan yang lainnya pergi, orang-orang ini segera mulai memperjuangkan harta karun itu. Mereka tidak berani memperebutkan barang lelang wansiang, namun mereka tidak memiliki keraguan terhadap properti klan Huang dan Leng. Tak hanya itu, vaksi lain dari daerah lain juga mulai ikut campur ingin mendapatkan potongan daging gemuk tersebut. Setelah beberapa waktu pertempuran, tiga vaksi muncul dari pengepungan dan menekan vaksi lainnya. Salah satunya adalah vaksi lokal kota Winsiking, Klan Tai. Klan Tai terutama bergerak di bidang penambangan dan penempaan artefak. Mereka sudah sangat kuat, nomor dua setelah lelang wansiang dan klan Leng. Mereka adalah klan terkuat di bawah tiga vaksi. Oleh karena itu, ketika tiga vaksi lelang wansiang dihancurkan, mereka dengan cepat bangkit dan menduduki posisi yang menguntungkan. Dua vaksi lainnya berasal dari luar kota Winsiking. Namun, mereka sangat kuat dan melakukan intervensi dengan paksa. Salah satu vaksinya disebut rumah setan ungu, yang cukup terkenal di sekitar kota Winsiking. Tuan rumah, setan ungu, adalah seorang ahli berpengalaman dari langit keempat dari alam beladiri. Dia sangat kuat. Vaksi lainnya adalah vaksi yang Lin Suan kenal, Azure Red Society. Tiga vaksi baru memperebutkan properti Klan Huang dan Leng. Pertempuran itu sangat sengit. Namun, sebuah kejadian tiba-tiba memecah konflik mereka. Lin Suan sekali lagi tiba di kota Winsiking. Melihat sekelompok murid bela diri abadi turun dari langit, seluruh kota Winsiking sangat gugup. Terakhir kali hal seperti ini terjadi, Lin Suan telah melenyapkan tiga vaksi. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Untuk sementara waktu, berbagai vaksi sangat berhati-hati. Bahkan tiga vaksi baru pun jauh lebih tenang. Mereka semua memperhatikan apa yang dilakukan Lin Suan di sini. Namun, mereka lega karena pihak lain tidak mencari masalah dengan mereka. Sebaliknya, mereka langsung menuju tempat diadakannya Lelang Wan Siang. Tidak mungkin, Lin Suan benar-benar ingin membuat Lelang. Astaga, ini sungguh tak terbayangkan. Lelang Wan Siang adalah pasukan bawahan pangeran Ling Feng. Mungkinkah mereka benar-benar ingin melawan Tuan Muda Ling Feng? Ini terlalu kurang ajar. Mungkin bukan itu masalahnya. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka menulis, rumah Lelang Sian Wu? Siapa tahu, itu mungkin ada hubungannya dengan Universitas Shen Wu. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka semua memperhatikan dengan amah. Lin Suan tidak memperhatikan diskusi orang lain. Dia memimpin anggota pavilion pedang naga keruntuhan Lelang Wan Siang. Pergilah, panggil semua kekuatan di kota. Lin Suan menggunakan energi spiritualnya untuk membuat istana dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Dia kemudian memerintahkan Wang Li dan yang lainnya untuk mengumpulkan semua kekuatan di kota. Wang Li, Dong Fang Siong dan yang lainnya menerima perintah tersebut dan bergerak cepat. Dengan sangat cepat, selain warga biasa, semua pasukan di kota menerima perintah tersebut. Mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang Lin Suan coba lakukan. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak pergi. Bagaimanapun, pengaruh Lin Suan masih ada. Mereka tidak ingin berakhir seperti Lelang Wan Siang. Dalam sekejap, semua kekuatan di kota mengirimkan perwakilannya. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergerak, menyebabkan tanah kota sedikit bergetar. Semua orang melihat pemandangan itu dengan ngeri, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan sangat cepat, perwakilan dari berbagai kekuatan tiba di reruntuhan Lelang Wan Siang. Mereka melihat istana yang terbuat dari energi spiritual dan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka hanya melihat teknik seperti itu di legenda. Terlebih lagi, aura yang datang dari istana tampak lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Tak perlu dikatakan, aura ini pasti milik Lin Suan. Apa maksudnya ini? Ini berarti dia telah meningkat dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan kultivasi ini benar-benar jahat. Di masa lalu, mereka bukan tandingan Lin Suan. Sekarang, tidak perlu memikirkannya lagi. Oleh karena itu, untuk sesaat, semua orang menunggu dengan patuh. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Melangkah, melangkah, melangkah. Tiba-tiba, langkah kaki yang mantap terdengar dari istana. Kemudian, sosok seorang pemuda muncul di hadapan semua orang. Itu benar-benar dia. Melihat sosok itu, semua orang berseru dalam hati. Apakah semuanya ada di sini? Lin Suan melihat sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. Selain rumah setan ungu, semua kekuatan lain ada di sini. Wang Li berkata dari samping. Mendengar ini, Lin Suan mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa latar belakang rumah setan ungu? Rumah setan ungu adalah kekuatan yang relatif besar di dekat kota Winsiking. Itu dibangun oleh setan ungu. Karena gaya mereka yang tegas dan kejam, sangat sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Apa kekuatan iblis ungu ini? Dia telah memasuki surga keempat dari alam yang mulia sejak lama. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang, tapi dia yakin bahwa dia belum menembus surga kelima. Kali ini Yufei yang menjawab. Karena mereka membutuhkan banyak informasi untuk membuat lelang, Lin Suan memanggilnya kembali dari kota Harimau Singa. Mendengar informasi ini, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya suram. Surga keempat dari alam mulia. Tidak heran dia begitu sombong. Dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia luar. Namun, Lin Suan tidak takut padanya. Dia juga telah menerobos ke surga keempat dari alam yang mulia. Apalagi dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat seperti Dalong. Sangat sedikit orang di dunia yang sama yang bisa menandinginya. Selain itu, pendirian lelang bela diri abadi adalah langkah nyata pertamanya ke alam darah. Dia harus mengintimidasi semua kekuatan di kota Winsiking. Tidak mungkin ada kecelakaan. Ini karena dia harus menunjukkan kekuatan dan kepercayaan dirinya untuk membuat semua orang percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan pangeran Ling Feng. Dengan cara ini, saat dia membuka pelelangan di kemudian hari, akan ada orang yang berani memberikan barang tersebut untuk dilelang. Jika mereka bahkan tidak bisa mengintimidasi kota Winsiking, maka lelang bela diri abadi mereka akan menjadi lelucon. Bahkan jika mereka membuka bisnis, tidak ada yang akan mencarinya. Dan sekarang, rumah setan umu tidak diragukan lagi memprovokasi mereka. Jika di hari lain, tidak apa-apa. Namun, pada saat kritis ini, Lin Suan tidak akan membiarkan mereka pergi. Sampaikan pesannya, suruh mereka datang ke sini dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Kalau tidak, mereka akan diusir dari kota Winsiking selamanya. Suara dingin Lin Suan menyebar ke segala arah. 995. Mendengar ini, perwakilan dari berbagai kekuatan gemetar dan pupil mereka menyusut. Hati mereka gempar. Bukankah Lin Suan ini terlalu sombong? Kita harus tahu bahwa rumah setan umu dianggap sebagai kekuatan besar. Selain itu, mereka telah mengambil cukup banyak sumber daya dan dianggap sebagai salah satu kekuatan tertinggi di kota Winsiking. Namun, kata-kata Lin Suan sangat jelas. Mereka bisa datang dan menyambutnya atau keluar dari kota Winsiking selamanya. Keluar dari kota Winsiking berarti rumah iblis ungu harus menyerahkan sumber daya yang telah mereka rampas dan memuntahkan daging berlemak di tangan mereka. Peringatan ini terlalu berlebihan. Semua orang terkejut. Jika tidak ditangani dengan baik, kedua kekuatan tersebut akan bentrok. Rumah setan ungu sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga seperti Huang Leng. Tuan rumah, setan ungu, adalah seorang ahli senior yang telah memasuki alam terhormat surga keempat beberapa tahun yang lalu. Dia sangat kuat. Orang-orang di pavilion pedang naga tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka hanya menerima perintah dari Lin Suan. Menerima perintah Lin Suan, salah satu murid dengan cepat terbang ke langit. Apa? Apa katamu? Katakan lagi. Suara geram terdengar dari kediaman keluarga Leng. Kediaman keluarga Leng telah menjadi markas rumah setan ungu. Karena klan Leng telah mundur dari kota pencari angin tanpa bertempur, rumah besar mereka paling terawat dan hampir tidak rusak. Oleh karena itu, rumah setan ungu telah merebut kediaman keluarga Leng saat mereka memasuki kota Winsiking. Itu telah menjadi markas mereka di kota Winsiking. Di aula besar, seorang pria parubaya berjanggut mendengar laporan bawahannya dan langsung marah. Dia seperti singa gila. Tercela, terlalu tercela. Seorang bocah nakal berani meminta mereka untuk menyambutnya dan bahkan mengancam akan keluar dari kota Winsiking dalam waktu kurang dari setengah jam. Penghinaan? Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Rumah setan ungu bukanlah keluarga yang tidak berguna seperti keluarga Huang dan Leng. Meskipun pihak lain sangat kuat, rumah setan ungu tidak ada di matanya. Alasan mengapa mereka tidak mengambil alih lelang wansiang kali ini adalah karena mereka takut pada Tuan Muda Ling Feng, bukan karena mereka takut pada Lin Suan. Menurut pendapat mereka, mereka sudah memberikan bantuan besar kepada Lin Suan dengan tidak menimbulkan masalah baginya. Tapi sekarang, Lin Suan sebenarnya berani menimbulkan masalah bagi mereka. Dia benar-benar mendekati kematian. Bos, apa yang harus kita lakukan? Bocah itu terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar berani memprovokasi kita. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet berdiri. Wajahnya galak, dan ada cahaya terang di matanya. Benar, aku akan membunuhnya dan mengembalikan kepalanya, kata prajurit lainnya dengan dingin. Rumah setan ungu mereka belum pernah menerima provokasi seperti itu sebelumnya, terutama ketika pihak lain hanyalah seorang bocah nakal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Pria parubaya dengan janggut lebat melambaikan tangannya, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman jahat. Bukankah dia ingin mengumpulkan semua orang? Baiklah, ayo pergi dan lihat apa yang sedang dilakukan bocah ini. Tapi bukankah itu berarti membiarkan anak itu pergi begitu saja? Biarkan dia pergi dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Menyinggung rumah setan ungu kita, dia pasti tidak akan hidup lama. Pria parubaya itu mencibir, alasan dia mengumpulkan semua orang kali ini mungkin untuk mengadakan pelelangan. Ketika saatnya tiba, kita akan menghancurkan rencananya. Mari kita lihat betapa sombongnya dia. Heh, bocah nakal ternyata berani mengadakan pelelangan. Dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian. Sekelompok orang mencibir. Kemudian, mereka mengikuti pria parubaya berjanggut lebat dan dengan cepat melayang ke langit, terbang ke arah lelang Vientin. Di pusat kota Winsiking, kerumunan berkumpul dan menunggu dengan tenang. Di depan mereka ada dupa cendana setebal jari yang perlahan menyala. Namun, lebih dari separuh dupa telah terbakar, dan tanah tertutup abu. Namun, orang-orang dari rumah setan ungu belum datang. Meskipun perwakilan dari berbagai kekuatan tidak mengatakan apa-apa, mereka terus-menerus menebak-nebak di dalam hati. Menurut pendapat mereka, rumah setan ungu pasti akan mengabaikan permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Melihat ekspresi Lin Suan, sepertinya dia tidak hanya mengatakannya untuk bersenang-senang. Jika kedua belah pihak bertengkar, kemungkinan besar mereka lah nelayan yang akan mendapatkan keuntungan. Memikirkan hal ini, orang-orang ini menjadi bersemangat. Lin Suan duduk di meja berbentuk naga yang terbuat dari energi spiritual. Matanya sedikit menyipit saat dia memahami pengetahuan alkimia yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Wang Li, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya berdiri di samping. Namun, ketika mereka melihat dupa yang akan terbakar, wajah mereka menjadi semakin muram. Kali ini, mereka datang dengan ambisi besar. Mereka bertekad untuk mengadakan lelang bela diri abadi. Namun, bahkan sebelum itu dimulai, sudah ada seseorang yang tidak memberikan mukanya. Jika Lin Suan tidak mengatakan untuk menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka pasti sudah memimpin orang-orangnya untuk membunuh. Rumah setan ungu apa? Setan ungu apa? Meskipun mereka tampak kuat bagi orang luar, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari langit. Kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala, disertai gelombang fluktuasi energi spiritual yang menakutkan dan ganas. Merasakan energi spiritual ini, semua orang memandang ke langit. Kemudian, pupil para perwakilan menyusut, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Rumah setan ungu, bagaimana ini mungkin? Benar, mengapa mereka ada di sini? Teriakan kejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ini berbeda dari perkiraan mereka. Mungkinkah Lin Suan benar-benar sekuat ini? Bahkan rumah setan ungu tidak bisa menolak. Sebelum mereka sempat bereaksi, sosok di langit sudah mendarat. Aura energi spiritual yang kuat menyebar ke segala arah, menimbulkan awan debu. Hahaha, di sini sangat ramai. Saat orang-orang ini mendarat, tawa yang sangat arogan menyebar ke segala arah. Ini adalah sekelompok seniman bela diri berpakaian ungu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Di sampingnya ada seorang pria parubaya dengan mulut lancip dan pipi mirip kera. Di sebelah kanan adalah seorang lelaki kekar seperti menara besi. Di belakangnya ada puluhan seniman bela diri dengan aura kuat. Ketika orang-orang ini berkumpul, mereka membentuk kekuatan yang sangat kuat. Tidak hanya itu, mereka juga sangat kontras dengan perwakilan kekuatan lainnya. Pasukan ini hanya mengirimkan satu atau dua perwakilan, tidak seperti rumah setan ungu yang membawa banyak ahli. Jelas sekali bahwa ini adalah unjuk kekuatan, unjuk kekuatan. Ketika pria parubaya berjanggut itu mendarat, dia tidak memperhatikan linsuan dan yang lainnya di depannya. Sebaliknya, dia menyapa kekuatan lain di sampingnya seolah-olah mereka adalah tuannya. Dia benar-benar mengabaikan linsuan dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, hati semua orang berdebar kencang dan sangat gembira. Meskipun orang-orang dari rumah setan ungu ada di sini, mereka tampaknya tidak puas. Seolah-olah mereka ingin memprovokasi mereka. Seperti yang diharapkan, rumah setan ungu tidak mudah untuk diundang. Banyak orang mencibir dalam hati, siap menonton pertunjukan yang bagus. Awalnya, mereka sudah tidak puas dengan linsuan. Jika rumah setan ungu bisa bertarung dengan linsuan saat ini, itu akan menjadi yang terbaik. Akan lebih baik jika kedua belah pihak terluka. Kemudian, mereka bisa memetik manfaatnya. Melihat sikap arogan pihak lain, Wang Li dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka melirik linsuan dan menemukan bahwa linsuan masih menutup matanya. 996 Menarik nafas dalam-dalam, Wang Li maju selangkah dan berkata dengan suara dingin, apakah orang-orang di bawah ini berasal dari rumah gaun ungu? Ini kita. Nak, apa rencanamu dengan mengumpulkan begitu banyak orang? Tria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera berteriak dingin. Saya telah mengumpulkan Anda semua di sini untuk membahas masalah pembangunan kembali rumah lelang. Rumah pelelangan. Besar. Rumah setan ungu kami juga ingin membangun rumah lelang. Mengapa kita tidak bekerja sama? Tria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera itu tertawa angkuh. Mendengar ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak dan mereka mengangkat kepala. Bau mesiu terlalu menyengat. Sepertinya rumah setan ungu benar-benar marah kali ini. Tria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera melanjutkan, kalian juga tahu bahwa rumah lelang ini adalah yang paling penting dan merupakan simbol kota Winsiking. Kalian sekelompok bocah nakal tidak memiliki banyak kekuatan atau pengalaman. Tidak mungkin bagimu untuk membangun rumah lelang. Mengapa kamu tidak membiarkan kami para senior mengajarimu cara membangun dan mengelola rumah lelang? Mendengar ini, wajah Wang Li, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya tenggelam. Sikap arogan pihak lain sama sekali mengabaikan mereka. Apa, apakah ada kebutuhan untuk memikirkan hal ini? Merupakan keberuntungan besar Anda untuk dapat menerima bimbingan kami. Bagaimana kalau begini, kita akan mengelola rumah lelang itu bersama-sama dan kami akan memberimu 10% keuntungannya. Bagaimana menurutmu? Tria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera menjadi semakin sombong. Di belakangnya, para penggarap rumah setan ungu tertawa keras. Berdengung. Tiba-tiba, Lin Xuan membuka matanya. Tatapannya seperti pedang, menyapu ke segala arah. Semua kultifator yang tersapu oleh tatapan ini bergidik dan hawa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Terutama para penggarap rumah iblis ungu, mereka berhenti tertawa dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Leher mereka seperti dicekik, wajah mereka memerah. Tria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera merasakan jantungnya berdebar kencang dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Baru saja, ketika tatapan itu menyapu dirinya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah ada pedang tak kasat mata yang menusuk dadanya dengan kejam. Dia tahu itu hanya ilusi, tapi dia tetap gemetar sedikit. Wajah pria parubaya berjanggut itu juga muram. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki metode seperti itu. Itu memang di luar dugaannya. Melihat Lin Xuan membuka matanya, Wang Li menghela nafas lega dan mundur ke sisi Lin Xuan. Anda ingin bekerja sama dengan kami untuk mengadakan lelang? Lin Xuan bertanya dengan tenang, suaranya tanpa emosi. Iya. Pada saat ini, pria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet juga melakukan yang terbaik untuk menenangkan rasa takut di hatinya saat dia menguatkan diri dan berbicara. Nak, kamu sangat beruntung bisa bekerja sama dengan rumah setan ungu kami. Keberuntungan, Lin Xuan tersenyum menghina. Kamu bahkan tidak bisa menghalangi pandanganku. Apakah menurutmu orang sepertimu layak bekerja sama denganku? Nadanya ringan, tapi penuh dengan penghinaan. Mendengar ini, anggota paviliun pedang naga di samping Lin Xuan menggelengkan kepala dengan jijik, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Anggota paviliun pedang naga yang tak terhitung jumlahnya memandang pria berwajah monyet itu dengan jijik. Berat, kamu mendekati kematian. Diremehkan, pria parubaya berwajah monyet itu sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Beraninya kamu, beraninya kamu menyerang. Melihat pihak lain berani menyerang, Wang Li pun berteriak dengan marah dan hendak menghentikannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, udara dingin tiba-tiba mengembun di udara dan membekukan bayangan tinju yang menakutkan. Peng! Sebuah es batu berwarna biru jatuh dari langit ke tanah, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Di dalamnya ada bayangan kepalan tangan yang cemerlang. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya menghirup udara dingin. Sedangkan untuk pria parubaya berwajah monyet, kelopak matanya bergerak-gerak liar. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang. Karena kamu di sini, kamu harus mematuhi peraturanku, kata Lin Xuan dingin. Dengan kekuatanmu, sebaiknya kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri. Omong kosong, aku akan meledakanmu dengan satu pukulan. Di seberangnya, pria parubaya berwajah monyet itu sangat marah. Wajahnya ganas saat dia meraung dan mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, dengan cepat menyerang Lin Xuan. Pukulan ini ditujukan ke Lin Xuan, dan bahkan mencakup semua murid pavilion pedang naga. Tak hanya itu, pihak lain bahkan ingin menghancurkan kawasan ini sepenuhnya. Jika jurang mau tercipta di area ini, maka mustahil untuk membuat lelang. Dari sini terlihat betapa seramnya pria berwajah monyet di seberangnya. Namun, Lin Xuan hanya mendengus dingin dan bahkan tidak bergerak. Sesaat kemudian, lengan pria parubaya itu tiba-tiba meledak. Es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengannya dan menembus ke segala arah. Kekuatan mengerikan ditinju pihak lain yang belum muncul tiba-tiba terputus. Ah! Segera, pria parubaya berwajah monyet itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dia memegangi lengannya dan terus mundur. Darah menyembur ke udara. Namun, sebelum jatuh, ia membeku menjadi butiran es oleh udara dingin dan jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Banyak orang berteriak ketakutan, mata mereka penuh kejutan. En! Tanpa ragu, orang yang menyerang pastilah seseorang dari paviliun pedang naga, dan itu pasti Lin Xuan. Namun, mereka tidak melihat pihak lain menyerang sama sekali. Mereka hanya melihat lengan pria parubaya berwajah monyet itu tiba-tiba mengeluarkan es yang tak terhitung jumlahnya. Sangat menakutkan. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Teknik macam apa ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Melihat ini, kelopak mata para penggarap rumah iblis ungu bergerak-gerak liar. Banyak dari mereka yang maju dan mendukung pria parubaya berwajah monyet itu. Mereka melepaskan aliran energi roh untuk melawan kekuatan mengerikan dari udara dingin. Beberapa orang bergabung dan nyaris tidak menghalangi udara dingin. Namun, yang mengejutkan mereka adalah udara dingin ini sangatlah aneh. Itu sudah membekukan seluruh lengan pria itu. Bahkan jika mereka menghilangkan udara dinginnya sekarang, lengannya akan lumpuh. Kecuali mereka memiliki obat roh kelas atas yang menantang surga, mustahil untuk memulihkan lengannya. Setelah mendengar kabar tersebut, pria parubaya berwajah monyet itu menjadi gila. Dia sangat ganas, seperti binatang buas yang terluka. Dia menatap tajam ke depannya dan meraung seperti orang gila. Hah! Namun, Lin Xuan hanya mendengus dingin. Udara dingin yang menakutkan sekali lagi turun ke tubuh pria itu. Tiba-tiba, pria berwajah monyet itu merasa seperti disambar petir. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia terus mundur. Dia gila di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya lagi. Aura itu membuatnya merasa seperti berada di ambang kematian. Pada saat ini, pria parubaya berjanggut dari rumah setan ungu berkata dengan dingin, Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Melukai orang-orang dari rumah setan ungu tanpa alasan apapun. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, Jangan salahkan kami karena tidak sopan. Saat suara pria parubaya berjanggut itu turun, Para penggarap lain dari rumah setan ungu juga melihat ke arah dengan mata dingin. Aura mengerikan menyebar dari tubuh mereka. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu, ayo, Wang Li dan yang lainnya tidak takut. Dari segi kekuatan dan jumlah, Mereka benar-benar lebih unggul dari pihak lain. Namun, Lin Xuan sedikit melambaikan tangannya. Dia melihat ke depan dan berkata dengan dingin. Kamu ingin penjelasannya? Baiklah, aku akan memberimu satu. 997. Aku khawatir dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu. Kekuatan itu seharusnya cukup untuk mengubah seseorang menjadi kabut berdarah. Selain itu, dia ingin menghancurkan seluruh tanah. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda niat jahat apa yang dia miliki. Apa maksudmu? Hanya kamu yang bisa menyerang dan aku tidak boleh membalas. Saya khawatir tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Aku hanya melumpuhkan salah satu lengannya. Aku sudah cukup memberinya wajah. Namun, jika dia berani bertindak sembarangan lagi, aku tidak keberatan mengubahnya menjadi patung es. Kedua, aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk memberitahumu bahwa aku akan membangun lelang bela diri abadi. Aku di sini bukan untuk berdiskusi denganmu. Selain itu, saya tidak punya niat untuk bergabung dengan siapapun. Oleh karena itu, tidak peduli keraguan apapun yang kamu miliki, sebaiknya kamu telan saja. Dan satu poin terakhir. Di kota Winsiking, aku hanya menginginkan lelang bela diri abadi. Sedangkan untuk hal lainnya, aku tidak akan bersaing denganmu. Kamu tidak perlu khawatir. Namun, ada satu hal yang harus kamu ingat. Di kota Winsiking, akulah surga. Biasanya, saya tidak akan memaksakan batasan apapun pada Anda. Namun, saya harap Anda tidak melanggar batasan saya. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti lelang wansiang. Awalnya, ketika orang banyak mendengar bahwa Lin Suan tidak akan mengambil sumber daya lain, perwakilan kekuatan ini menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, jantung mereka berdebar kencang, hampir pecah. Di kota Winsiking, akulah surga. Kata-kata ini terlalu mendominasi. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Lin Suan akan menjadi penguasa sejati kota Winsiking. Jika orang-orang ini menuruti keinginannya, mereka akan mampu bertahan hidup di kota Winsiking. Namun, jika mereka memberontak, keadaan mereka akan menyedihkan. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Tentu saja, mereka harus serius membicarakan kondisi seperti itu. Namun, pria berjanggut dari rumah gaun ungu mendengus dingin sekali lagi. Dia sangat marah atas kata-kata Lin Suan. Awalnya, rumah gaun ungu ingin menjadi penguasa kota Winsiking. Namun, Lin Suan sebenarnya mengusulkan hal yang sama. Dia tidak bisa menerimanya. Lelang bela diri abadi. Reputasi yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah ada orang yang berani datang ke pelelangan Anda setelah pelelangan selesai. Tria parubaya berjanggut itu mencibir sinis. Bagaimana apanya? Wang Li dengan dingin meneriaki kata-kata pihak lain. Apa maksudmu? Tria parubaya berjanggut itu mencibir. Kita semua tahu bahwa rumah lelang Vientin adalah pasukan bawahan pangeran Ling Feng. Beraninya kamu menghancurkan rumah lelang Vientin. Apakah menurutmu pangeran Ling Feng akan melepaskanmu? Bahkan jika kamu mengadakan pelelangan sekarang, aku yakin itu akan segera dirobohkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan energi Anda. Jangan sampai Anda mempermalukan diri sendiri ketika saatnya tiba. Kata pria parubaya berjanggut. Suaranya nyaring dan jelas, menyebar ke segala arah. Mendengar ini, semua orang terkejut dan mengangguk satu demi satu. Memang benar, bukan rahasia lagi kalau lelang Vientin adalah faksi pangeran Ling Feng. Lin Xuan tidak hanya merobohkan rumah lelang Wansiang, dia bahkan membangun rumah lelang baru di atasnya. Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Pada saat itu, bahkan jika pangeran Ling Feng tidak melakukannya sendiri, akan ada banyak ahli yang datang untuk mencari masalah dengannya. Tampaknya lelang ini tidak akan bisa terus beroperasi. Namun, setelah mendengar kata-kata pria parubaya berjanggut itu, orang-orang dari pavilion pedang naga tidak panik. Sebaliknya, mereka mencibir. Melihat ekspresi mereka, jantung pria parubaya berjanggut itu berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang di depannya ini memiliki kekuatan untuk melawan pangeran Ling Feng. Bagaimanapun juga, pangeran Ling Feng adalah seorang jenius sejati di benua Tianwu. Dia memiliki banyak ahli di bawahnya dan jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Apakah kamu sudah selesai? Lin Xuan bertanya dengan tenang. Huff, untuk apa kamu berpura-pura? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak takut pada pangeran Ling Feng, kata pria berjanggut itu dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku takut atau tidak. Namun, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Dengan itu, Lin Xuan melambaikan lengan bajunya dan sebuah gulungan emas muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan gulungan emas itu ke langit. Gulungan emas itu melayang di langit dan memancarkan cahaya terang. Lalu, perlahan terbuka. Di atasnya, ada dua kata emas besar, bela diri abadi. Kata-katanya flamboyan dan guratannya membawa aura tajam. Ada juga tekanan yang mengejutkan. Oleh karena itu, ketika gulungan itu dibuka, tekanan dengan cepat menyebar ke segala arah. Merasakan tekanan ini, jantung perwakilan dari berbagai kekuatan mulai berdetak kencang. Wajah mereka menjadi pucat. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah dan berkeringat dingin. Tekanan ini terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Sebagian besar prajurit dari rumah setan ungu juga tergeletak di tanah. Hanya pria parubaya berjanggut yang melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kakinya sudah gemetar. Gulungan ini ditulis secara pribadi oleh seorang tetua dari Universitas Senu. Saya yakin Anda semua telah merasakan kekuatannya. Karena lelang ini disebut lelang bela diri abadi, artinya lelang ini tidak diadakan oleh saya sendiri. Ini adalah lelang yang diadakan oleh saya dan Universitas Senmu bersama-sama. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani menyentuh lelang bela diri abadi harus menghadapi kemarahan Universitas Senmu. Suara dingin linsuan bergema di sekitarnya. Mendengar ini, semua orang terkejut dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain mendapat dukungan dari Senmu Cholege. Maka, situasinya akan sangat berbeda. Memikirkan hal ini, mereka merasa getir. Karena pihak lain berani membangun kembali pelelangan di kota Windi, itu berarti pihak lain tersebut harus memiliki kartu truf yang kuat. Namun, mereka tidak menyangka kartu truf pihak lain adalah Senmu Cholege. Perguruan tinggi Senmu benar-benar raksasa. Itu adalah salah satu kekuatan utama di daratan. Bahkan Pangeran Ling Feng tidak akan berani mengambil tindakan melawannya. Saya dari keluarga Tai. Saya bersedia menerima persyaratan Lin Gongzi, kata seorang lelaki tua berambut putih dengan cepat. Saya juga setuju. Aku juga, kita juga. Seruan terdengar satu demi satu saat perwakilan dari berbagai kekuatan menyatakan pendirian mereka. Mengekspresikan pendirian mereka berarti mereka mengakui posisi Lin Suan sebagai penguasa kota Windi. Faktanya, tidak masalah apakah mereka mengakuinya atau tidak. Kekuatan dan kartu truf yang ditunjukkan Lin Suan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Mendengar suara orang banyak, bibir Lin Suan sedikit melengkung. Kemudian, dia melihat sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada orang-orang dari rumah setan ungu. Merasakan tatapan itu, hati semua orang bergetar dan dipenuhi penyesalan. Jika mereka bisa menebak situasi saat ini, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, karena mereka sudah melakukannya, mereka hanya bisa menanggungnya dengan kepala. Ekspresi pria parubaya berjanggut itu tidak yakin. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga berderit. Kali ini, dia datang ke kota Windi karena Tuan Rumah secara pribadi telah memerintahkannya untuk menjatuhkan kota Windi. Namun, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain sujud. Setujui dulu, lalu kembali dan minta bantuan Tuan Rumah. Aku tidak percaya perguruan tinggi Senmu bisa melindunginya selamanya. 998. Setujui dulu permintaannya, lalu minta bantuan Ketua DPR. Aku tidak yakin perguruan tinggi Senmu bisa melindunginya selamanya. Pria berjanggut itu mencibir dalam hatinya. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Lin Suan berbicara terlebih dahulu, sedangkan kalian semua, pergilah. Jangan melayang di depanku. Anda. Pria berjanggut itu gemetar karena marah, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka Lin Suan akan mencaci maki mereka dan meminta mereka tersesat. Ini tamparan di wajah mereka. Nak, sebaiknya pikirkan baik-baik. Kami dari rumah setan ungu, kata pria berjanggut itu dengan gigi terkatup, matanya menyalah karena amarah. Namun, Lin Suan hanya mendengus dingin. Matanya tiba-tiba fokus, dan dengan lambayan tangannya, telapak tangan es yang besar meluncur ke depan. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu menutupi langit dan bumi, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Itu langsung menyelimuti semua orang dari rumah setan ungu dan menamparkan mereka ke langit. Pria berjanggut dan seniman bela diri lainnya semuanya dikirim terbang, menghilang dari tempat aslinya. Sekelompok lalat yang mengganggu, akhirnya ada kedamaian. Lin Suan bertepuk tangan dan berkata dengan jijik. Melihat pemandangan ini, jantung semua orang berdebar kencang. Untungnya, mereka tidak bertindak arogan di depan Lin Suan, kalau tidak, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Oh iya, saya ingin mengadakan pelelangan secepatnya. Siapa di antara kalian yang berasal dari keluarga konstruksi? Jangan khawatir, aku bukan Raja Iblis Agung. Aku akan memberimu semua batu roh yang pantas kamu dapatkan. Orang tua ini adalah patriar keluargamu. Keluargamu kami telah bertanggung jawab atas pembangunan selama ratusan tahun. Kami pasti dapat membantu Lin Gongzi mengatur pelelangan. Saya ingin tahu apakah Lin Gongzi ingin kita mendesainnya, atau apakah dia sudah memiliki cetak birunya dan ingin membangunnya. Saya sudah memiliki cetak birunya, mari kita mulai membangun, kata Lin Suan. Karena kamu adalah orang pertama yang melangkah maju, aku akan memberimu diskon 20% untuk biayamu di lelang bela diri abadi. Semua murid keluargamu dapat menikmati perlakuan ini. 20% Mendengar ini, semua orang terkejut dan menghirup udara dingin. Dengan senmu colege sebagai kartu asnya, sudah pasti dia akan mengadakan pelelangan. Selain itu, orang dapat membayangkan bahwa balai lelang seni bela diri abadi tidak akan lebih lemah dari balai lelang wansiang. Dan sekarang, keluarga kecil seperti keluargamu telah menerima diskon 20% hanya dengan melangkah maju untuk melakukan pembangunan. Ini adalah peluang besar yang jatuh dari langit. Saya dari keluarga Tai. Saya bersedia menanggung semua masalah logam selama proses konstruksi. Orang tua dari keluarga Tai berbicara lagi. Baiklah, diskon 15%, kata Lin Suan dengan tenang. Mendengar itu, lelaki tua dari keluarga Tai tersenyum, terlihat sangat bersemangat. Ya ampun, keluargaku juga bisa membantu. Segera, perwakilan dari berbagai kekuatan berbicara satu demi satu, terlihat sangat cemas. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini. Selain itu, mereka bahkan mungkin bisa lebih dekat dengan Lin Suan. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Hadiah, hadiahi mereka semua. Semuanya diskon 10%. Lin Suan sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil melambaikan tangannya. Menjalankan lelang di kota Windy akan mendatangkan banyak keuntungan. Apalagi, hanya ada sedikit keluarga di kota itu. Bahkan jika semua keluarga di kota memberinya diskon 10%, dia tidak akan menderita kerugian. Selain itu, hal itu juga akan meningkatkan hubungan kedua belah pihak. Selain membuat mereka menghormatinya, hal itu juga akan menimbulkan rasa keterikatan. Lin Suan memahami prinsip memberi wortel demi wortel. Setelah itu, orang-orang tersebut pergi dan bersiap untuk pelelangan. Setelah perwakilan pergi, mereka semua menghela nafas lega dan segera kembali ke keluarga masing-masing. Kali ini, ketika mereka kembali, mereka harus memperingatkan para murid di keluarga mereka untuk tidak memprovokasi Lin Suan atau lelang bela diri abadi. Lin Suan dan yang lainnya juga tersenyum. Saat ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengawasi orang-orang ini. Pada saat yang sama, berita tentang Lin Suan dan Sen Mucol Lege berkolaborasi dan mengatur lelang dengan cepat menyebar. Berita ini mula-mula menyebar ke seluruh kota Windi, kemudian dengan cepat menyebar ke kota-kota lain. Dalam sekejap, para seniman bela diri di kota-kota sekitarnya semua mendengar berita tersebut. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Sen Mucol Lege akan terlibat dalam masalah ini. Di hari-hari berikutnya, kota Windi menjadi hidup kembali. Banyak kekuatan mulai mengambil tindakan untuk mendirikan lelang bela diri abadi. Adapun masalah spesifiknya, Lin Suan meninggalkan Wang Li dan yang lainnya untuk mengawasi, sementara dia berdiskusi dengan naga merah tentang formasi. Mendirikan pelelangan hanyalah masalah kecil. Mempertahankan pelelangan adalah hal yang paling penting. Lagipula, dia baru saja mengadakan pelelangan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga selama pelelangan, mereka tidak akan dapat mengoperasikannya di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam sebuah lelang, keselamatan selalu menjadi hal yang terpenting. Sedangkan untuk kekuatan militer, Universitas Senmu paling banyak akan mengirimkan satu atau dua orang tetua untuk mengawasinya. Mereka tidak akan mengirim terlalu banyak orang. Oleh karena itu, dalam aspek ini, ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk merekrut ahli. Namun, dia punya keuntungan. Artinya, dia memiliki naga merah, seorang ahli dalam formasi. Jika beberapa formasi kuat dibentuk dalam pelelangan, bahkan jika mereka tidak memiliki banyak ahli untuk mengawasinya, formasi saja sudah cukup untuk menangani pihak luar. Oleh karena itu, Lin Suan telah mendiskusikan formasi dengan naga merah selama beberapa hari terakhir. Naga merah menggelengkan kepalanya dan berkata, Wah, saya merekomendasikan formasi lima elemen ini. Ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ini sangat kuat. Setelah keberuntungan di kolam darah iblis terakhir kali, budidayanya telah pulih ke sekitar surga ketiga dari alam yang mulia. Jumlah formasi yang bisa digunakan juga meningkat. Formasi lima elemen ini adalah salah satunya. Lin Suan melihat formasi lima elemen dan kemudian menganggup puas. Lumayan, lumayan-lumayan, bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Terlebih lagi, serangan dan pertahanannya sangat kuat. Yang paling penting adalah bahan yang dibutuhkan untuk membangun formasi ini tidak terlalu berharga. Oke, itu dia. Lin Suan bertepuk tangan dan memutuskan. Lin Suan mengelus dagunya dan berkata, Dengan formasi lima elemen ini sebagai fondasinya, kami akan menyiapkan beberapa formasi lagi. Dia tidak merasa nyaman hanya dengan formasi lima elemen. Formasi ini paling banyak dapat memblokir yang mulia surga kelima. Jika yang lebih kuat datang, ia mungkin tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkannya secara matang. Toh, lelang ini tak hanya akan digelar satu atau dua tahun saja. Apalagi jika terjadi sesuatu, dia tidak hanya akan menderita kerugian, tapi dia juga akan dipermalukan di depan Senmu Cholege. Apakah ada formasi yang sangat kuat? Temukan dua untuk menyiapkannya. Jangan khawatir tentang materinya. Saya dapat mempertimbangkan untuk meminta beberapa dari perguruan tinggi, kata Lin Suan. Bagaimanapun, dia sudah berpegangan pada paha emas Universitas Senmu, jadi tidak masalah untuk meminta beberapa materi. Oke, coba kulihat. Naga merah mulai berpikir. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba mengerutkan kening. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat bergerak secara horizontal. Pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul di tempat di awalnya berdiri dan menembus kehampaan. Melihat adegan ini, murid Lin Suan menyusut. Jika dia tidak menjauh, dia akan terluka parah. Siapa sebenarnya yang begitu kejam? Setelah cahaya dingin itu, bayangan hitam muncul. Itu adalah seorang pria berkulit hitam. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Setelah melewatkan serangan itu, pria misterius berbaju hitam itu tidak berhenti. Sebaliknya, dia dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Ingin pergi. Melihat pihak lain telah melarikan diri, Lin Suan mendengus dingin dan dengan cepat menyerang. 999. Mencoba pergi. Lin Suan mendengus ketika dia melihat sosok itu perlahan menghilang. Pihak lain hampir membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Sesaat kemudian, udara dingin keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Kemana pun ia melewatinya, ia membentuk dunia es dan es. Rumah itu meledak, dan es yang tak berujung berubah menjadi pedang biru yang menembus kehampaan. Ledakan. Fenomena ini langsung menarik perhatian semua orang. Lin Suan dan Naga Merah tidak ada di pelelangan, tapi mereka tidak jauh. Oleh karena itu, saat rumahnya meledak, semua orang di sekitarnya tercengang. Wang Li, Dong Fang Siong, dan yang lainnya berhenti dan menoleh. Pasti ada pertempuran yang menyebabkan keributan seperti itu. Namun, mereka tidak melihat musuh. Mereka hanya melihat pedang es yang tak terhitung jumlahnya terbang di kehampaan. Saudara Suan. Wang Li dan yang lainnya berteriak dan ingin menyerang. Tidak perlu. Tetaplah di samping dan lindungi dirimu. Teknik pergerakan musuh sangat aneh. Hati-hati dengan teknik gerakannya. Lin Suan mengingatkan Wang Li dan yang lainnya dengan keras. Bahkan dia sedikit kaget dengan teknik gerakan aneh musuh, apalagi Wang Li dan yang lainnya. Jika orang-orang itu datang, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Apalagi Lin Suan tidak ingin kehilangan anak buahnya tanpa alasan. Namun, dia tidak berencana membiarkan musuh pergi. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan aura biru muda dengan cepat mengalir ke segala arah, membentuk sangkar biru besar yang menutup seluruh ruangan. Di saat yang sama, aura dingin juga bisa memperlambat kecepatan musuh. Benar saja, tak lama kemudian, bayangan hitam muncul di udara, tapi kemudian menghilang dengan cepat. Melihat ini, Lin Suan mencibir. Meski kecepatan musuh masih sangat cepat, sepertinya dia masih tersegel. Namun, pada saat ini, jantungnya berdebar kencang lagi, dan rasa bahaya melonjak di dalam hatinya. Berengsek! Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia dengan cepat menggunakan klon darah untuk tetap di tempatnya, sementara tubuh aslinya dengan cepat mundur ke samping. Pada saat berikutnya, cahaya pedang tajam lainnya melintas di kehampaan dan dengan cepat menembus jantung klon tersebut. Pedang ini sangat tajam, entah itu kekuatan, kecepatan, atau sudutnya, semuanya sempurna. Jika bukan karena kembaran Lin Suan, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Melihat adegan ini, Lin Suan sangat marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera mengeluarkan sarung tangan sirah teratai merah dan memakainya. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah bayangan yang akan menghilang. Seluruh kekosongan meledak, bayangan tinju merah memenuhi sekeliling, dan kekuatan menyapu sembilan langit. Bayangan hitam misterius telah menghilang ke dalam kehampaan, tapi terpaksa keluar oleh pukulan ini. Menghadapi pukulan mengerikan ini, pria berpakaian hitam itu mengeluarkan raungan marah dan memancarkan aura yang tiada taraf. Yang mulia tingkat 4 Merasakan energi spiritual ini, semua seniman bela diri di sekitarnya berseru. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mencoba membunuh Lin Suan sebenarnya adalah yang mulia peringkat keempat. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, yang mulia peringkat keempat memilih untuk menghadapi bayangan tinju teratai merah yang menakutkan secara langsung. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke depan dalam sekejap. Namun, semua itu sia-sia. Di bawah kekuatan yang kuat dari tinju teratai merah, pedang ki yang cemerlang langsung hancur. Pada saat berikutnya, bayangan tinju yang menakutkan menyelimuti dirinya. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Tubuh yang mulia peringkat keempat meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Yang mulia peringkat keempat terbunuh dengan satu pukulan. Ap, apa? Semua orang tercengang. Bahkan Wang Li dan yang lainnya tercengang. Mengejutkan, terlalu mengejutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Lin Suan saat ini akan begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh yang mulia peringkat keempat dengan satu pukulan. Teknik tinju macam apa itu? Ini sangat menakutkan. Semua orang tercengang. Pembunuh misterius lainnya bahkan lebih ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Suan akan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh temannya dalam sekejap. Sial, informasi targetnya salah. Dia mengutup dengan lembut. Kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya dan dia dengan cepat menyerang di depannya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi karena kekuatannya setara dengan orang mati itu. Jika rekannya tidak bisa menahan pukulan, dia juga tidak akan bisa. Sekarang, hal terpenting adalah meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh yang mulia misterius dengan satu pukulan, Lin Suan telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia terlalu marah sekarang. Dia hampir terbunuh dua kali berturut-turut. Ini membuatnya sangat marah, jadi dia mengeluarkan sarung tangan zirah teratai merah tanpa ragu-ragu. Dia tahu kekuatan pukulan itu, tetapi ketika dia melihat yang mulia peringkat keempat telah berubah menjadi kabut berdarah, dia sangat terkejut. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah ia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya dua atau tiga kali. Oleh karena itu, Lin Suan tidak menggunakan sarung tangan teratai merah untuk melawan pembunuh misterius yang tersisa. Bagaimanapun, situasinya tidak jelas. Dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada, jadi dia harus menghemat energinya. Namun, dia tidak menyesali pukulan itu karena dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi semua orang dan memberitahu mereka bahwa dia tidak boleh dianggap enteng. Dia menyingkirkan sarung tangan teratai merah, mengeluarkan pedang Lone Star, dan menusuk ke depan. Pedang ki berwarna merah darah melonjak seperti naga yang marah. Ia meraung dengan ganas dan menyerang ke depan. Meskipun pedang ini tidak sekuat sarung tangan teratai merah, pedang ini masih sangat tajam. Ketika pria berpakaian hitam melihat ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Kekuatan pertempuran Lin Suan dan kekuatan artefak peringkat setengah bumi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Orang ini juga sangat menentukan. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia hanya memotong lengan kirinya dan menggunakan teknik rahasia untuk membentuk pemain pengganti di depannya. Pedang panjang itu jatuh, membawa kabut berdarah. Ceritan terdengar, dan kemudian bayangan setelahnya dengan cepat terbang ke langit. Nak, berhentilah mengejar. Itulah teknik pergantian kematian. Melihat Lin Suan hendak menyerang, naga merah mengingatkannya. Teknik pergantian kematian sangat istimewa. Ia bisa menggunakan bagian tubuh untuk menggantikan kematian. Oleh karena itu, dengan kondisi orang tersebut, dia masih bisa menggunakannya beberapa kali. Tidak ada cara untuk membunuhnya. Huh! Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Di saat yang sama, sosok umu melintas di dekatnya dan dengan cepat lari ke kejauhan. Melihat sosok umu itu, wajah Lin Suan menjadi gelap lagi. Sayap tempes muncul di punggungnya, bersinar dengan tanda misterius. Dia mengepakkan sayapnya, berubah menjadi sambaran petir, dan langsung berlari ke depan. Ketika sosok umu melihat Lin Suan mengejarnya, kulit kepalanya mati rasa, dan dia sangat takut hingga hampir kencing di celana. Sosok itu tidak lain adalah tuan rumah dari rumah setan ungu, setan ungu. Ketika dia mengetahui bahwa bawahannya dikirim terbang di depan semua orang, dia langsung marah. Setan ungu tidak tahan dengan pencuri kecil yang berani bertindak seperti tiran dan memandang rendah rumah setan ungu hanya karena dia berasal dari Senmu Cholege. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk datang ke kota Winsicare secara pribadi untuk menjatuhkan anak itu dan memberinya pelajaran. Menurut deskripsi Big Beard dan yang lainnya, anak itu pasti lebih lemah darinya, jadi dia tidak khawatir. Namun, begitu dia tiba, dia melihat Lin Suan membunuh yang mulia tingkat 4 dengan satu pukulan dan melukai parah yang mulia tingkat 4 lainnya dengan satu tebasan pedangnya. Dia langsung terpana, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Kamu menyebut itu lebih lemah dariku. Seribu. Itu adalah yang mulia tingkat keempat. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat, tapi sekarang dia berubah menjadi kabut berdarah dengan satu pukulan. Itu terlalu mengejutkan. Adegan ini sangat merangsang dia. Seseorang harus tahu bahwa dia juga yang mulia tingkat keempat. Meskipun dia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dia mungkin tidak dapat menahan pukulan keras itu. Sekarang dia sangat menyesalinya sehingga dia ingin kembali dan segera membunuh bawahannya. F. Cuk. Ini disebut kurang kuat. Bawahan ini benar-benar tertipu. Jika dia tidak mengetahuinya dan dengan bodohnya bergegas maju, dia mungkin yang mati sekarang. Setan ungu sangat ketakutan hingga dia mengencingi celananya. Dia berbalik dan berlari. Namun, dia tidak menyangka sosok di belakangnya begitu cepat dan bisa menyusulnya dalam sekejap. Kulit kepalanya mati rasa. Saat dia hendak berbicara, kekosongan di atas tiba-tiba berfluktuasi. Telapak tangan biru besar telah menyelimuti dirinya. Udara dingin yang mengerikan berputar di sekelilingnya, membentuk pilar naga yang memenjarakannya dalam kehampaan. Dia melawan sekuat tenaga, tapi udara dinginnya terlalu menakutkan. Itu juga berisi pedang tajam Ki, yang bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Selain trauma psikologis sebelumnya, setan ungu tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Suan. Dia tidak berani melawan sama sekali. Pada saat berikutnya, Lin Suan melintas dan tiba di depannya. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Merasakan tatapan dingin pihak lain, rambut setan ungu berdiri tegak. Dia buru-buru menjauhkan diri. Dia tidak ingin berurusan dengan pria berjubah hitam itu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ekspresi Lin Suan dingin. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku adalah tuan rumah dari rumah setan ungu. Aku kebetulan mengalami kejadian ini. Setan ungu tampak tak berdaya. Di bawah, Wang Li dan yang lainnya juga bergegas. Saudara Suan, dia memang tuan rumah dari rumah setan ungu. Dan orang-orang itu seharusnya menjadi pembunuh. Mengenai apakah mereka ada hubungannya, saya tidak tahu. Yufei berkata dari samping. Beri aku waktu, aku bisa mengetahuinya. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Dia menatap setan ungu lagi. Apakah kamu tahu identitas kedua orang itu? Setan ungu tertawa getir, matanya berkedip, melihat sosok itu. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah seorang pembunuh. Ada banyak organisasi pembunuh di wilayah darah, tetapi tidak banyak organisasi yang dapat menggunakan yang mulia tingkat keempat sebagai seorang pembunuh. Aku tahu dua, Viper dan Life Shaker. Kedua organisasi ini dianggap relatif kuat di dunia pembunuh. Yufei, bawalah beberapa orang untuk menyelidiki kedua organisasi ini. Lihat apakah itu mereka. Lalu, Lin Suan menyepitkan matanya dan menatap setan ungu. Dia bertanya dengan dingin, untuk apa kamu di sini? Tidak apa, setan ungu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia datang untuk membalas dendam, tapi sekarang, meski dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Sejak dia menyaksikan kekuatan mengerikan Lin Suan, dia tidak lagi berani memikirkan balas dendam. Ini terlalu menakutkan. Yang mulia peringkat keempat telah terbunuh secara instan. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Dia sudah mengatakan bahwa selama dia bisa melarikan diri dengan selamat kali ini, dia akan membawa semua seniman bela diri dari rumah setan ungu bersamanya dan tidak pernah datang ke kota Winsiking lagi. Aku hanya lewat. Aku benar-benar hanya lewat. Setan ungu menguatkan dirinya dan berkata, Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Lin Suan mencabut kekuatan bekunya dan tidak melanjutkan masalah ini. Dia tidak ingin membuat musuh tanpa alasan sekarang, jadi dia tidak berencana untuk melanjutkan masalah ini dengan rumah setan ungu. Tentu saja, jika pihak lain tidak membuka mata dan terus menimbulkan masalah baginya, maka dia harus membunuh mereka. Melihat Lin Suan tidak bergerak, setan ungu merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia buru-buru berubah menjadi cahaya ungu dan meninggalkan tempat itu. Tidak apa-apa, kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian, kata Lin Suan. Setelah Wang Li dan yang lainnya pergi, Lin Suan sekali lagi memasuki pavilion terdekat. Kali ini, dia menyuruh naga merah menyiapkan barisan pertahanan. Nak, bolehkah kamu memperlihatkan sarung tangan teratai merah seperti ini? Naga merah bertanya. Tidak apa-apa, cepat atau lambat aku harus menggunakannya. Terlebih lagi, menurutku kali ini seharusnya bisa mengintimidasi mereka. Saya akan memberitahu mereka bahwa saya, Lin Suan, tidak mudah dibunuh. Jika mereka ingin membunuhku, mereka harus membayar harganya dengan darah. Suaranya dingin. Dia terlalu marah karena pihak lain telah mengirim dua pembunuh yang mulia rilem tingkat 4 untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ini terjadi pada saat yang kritis seperti pendirian lelang. Tampaknya pihak lain bertekad untuk menyingkirkannya. Untungnya, budidayanya telah meningkat pesat dan telah mencapai alam mulia tingkat keempat. Terlebih lagi, dia memiliki kartu truf yang kuat seperti sarung tangan teratai merah. Itu sebabnya dia bisa melarikan diri dengan selamat. Namun, siapakah yang ingin membunuhnya? Hal ini membuatnya sangat bingung. Jika pihak lain adalah organisasi pembunuh, mereka tidak akan datang untuk membunuhnya tanpa alasan. Seseorang pasti telah mengeluarkan misi agar para pembunuh itu datang. Namun, Lin Suan masih tidak tahu siapa dalang di balik layar itu. Dia punya banyak musuh. Belum lagi mereka yang jauh, dia telah melenyapkan keluarga Huang dan Leng di kota Winsiking. Namun, jika pihak lain ingin membalas dendam, mereka pasti sudah menyewa pembunuh sejak lama dan tidak menunggu sampai sekarang. Bergerak pada saat kritis seperti pembentukan lelang bela diri abadi berarti tujuan pihak lain sudah jelas. Dengan kata lain, misi pembunuhan ini pasti terkait dengan diadakannya pelelangan. Tujuan pihak lain kemungkinan besar adalah lelang Wan Siang. Tentu saja, bisa juga itu adalah perintah pangeran Ling Feng. Nak, apakah kamu punya petunjuk? Naga Merah bertanya. Beberapa, kurasa itu adalah anggota lelang Wan Siang yang tersisa. Namun, aku tidak terlalu yakin. Lagipula, jika itu benar-benar mereka, itu akan merepotkan. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa itu bukan mereka. Lagipula, aku sekarang bekerja sama dengan Universitas Shen Mu. Jika pangeran Ling Feng benar-benar ingin mengambil tindakan, dia mungkin akan melakukannya secara diam-diam dan tidak begitu. Dengan berani. Kalau tidak, dia akan melawan Shen Mu Chol Lege. Lin Xuan menghela nafas. Mari kita tunggu dan lihat apa yang bisa diketahui Yu Fei. Mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, Lin Xuan dan Naga Merah sekali lagi mendiskusikan formasi. Selain itu, mereka tidak hanya membahas formasi, tetapi Lin Xuan juga belajar banyak tentang formasi dari Naga Merah. Sekarang, dia juga bisa mengatur beberapa formasi. Tentu saja, kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Naga Merah. Namun, dibandingkan dengan master formasi biasa, mereka jauh lebih kuat. Pada akhirnya, Lin Xuan dan Naga Merah memutuskan dua formasi. Kedua formasi ini sangat kuat. Bahkan yang mulia Cakrawala ke-6 mungkin tidak dapat membukanya. Dengan jaminan yang kuat, Lin Xuan benar-benar lega. Selanjutnya, tiba waktunya mengumpulkan bahan dan bersiap untuk menuliskan formasi. Lin Xuan menyerahkan masalah pengumpulan materi kepada Wang Li dan yang lainnya. Adapun penulisan formasinya, itu terserah pada Naga Merah. Bahkan untuk Naga Ilahi Merah tua, mungkin membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan ketiga formasi ini. Lin Xuan tidak peduli berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Yang dia inginkan adalah keamanan. Keamanan. Setelah memberikan perintah untuk pelelangan, Lin Xuan dengan cepat menerima informasi dari Yu Fei. Berita terakhir Berita terakhir. Lepasat. Terima kasih.